Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursarin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manihtadah bihatihi ila yaumiddin amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Berbahagia sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan kesehatan dan keimanan Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim alamin Salawat dan salam semoga tercurah Kehariban baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita cintai dan kita rindukan Safa'atun utmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini adalah sebuah amalan yang bisa dilakukan dan berpahala luar biasa Ketika kita menjelang sholat atau doa sebelum sholat Apa saja itu Ada pun judulnya adalah doa sebelum sholat Semua dosa diampuni Disayang Allah dan dikabulkan hajatnya Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa Jika kita sebelum sholat kita mendapatkan pahala dan luar biasa manfaatnya Maka perlu anda ketahui Banyak hal bisa dikerjakan Sebelum kita menunikkan perintah Allah Yang berupa sholat Ya Bagaimana caranya Jika kita melaksanakan sholat lima waktu di masjid Adalah sesuatu yang sangat luar biasa Karena Dengan sholat di masjid Atau di musola Maka pahalanya akan berlipat ganda Kalau di rumah itu hanya satu Tapi ketika di masjid Maka tingkatan pahalanya akan bertambah Menjadi 27 tingkatan Kemudian Apa saja yang bisa kita kerjakan sebelum kita sholat Ketika kita akan sholat Tentu kita akan memulai dengan yang namanya berbudu Setelah berbudu kita akan menuju ke masjid Nah Saat ketika menuju ke masjid itu Ada hal yang sangat mulia bisa kita kerjakan Yaitu sebuah doa ketika kita akan masuk ke dalam masjid Bagi yang pemula mungkin bisa menghafalkan doa yang paling pendek Bismillahirrahmanirrahim Sudah cukup Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah berikanlah Untuk rahmat Bukakanlah pintu rahmatku Untukku Hadis Riwayat Abu Daud An-Nasai dan Ibn Majah Jadi doanya sangat luar biasa mudahnya Ya Tapi jika Anda ingin Mulai dengan doa yang lebih panjang juga lebih baik Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim kita bisa mengucapkan doa yang pendek Bismillahirrahmanirrahim Allahummaftahli abu'wa barahmatik sudah cukup tapi bila ingin lebih mendapatkan syafaat Nabi juga Bismillahirrahmanirrahim Wassalamuala Rasulillahi Allahummafirli dhulubi waftahli abu'wa barahmatik kita bisa mengucapkan doa itu bagi yang menginginkan pahala yang lebih banyak berupa ampunan berupa rahmat atau kasih sayang Allah dan syafaat Nabi Muhammad s.a.w serta terlindung dari kudaan setan maka bacalah doa ini Bismillahirrahmanirrahim A'ubillahiladzim Wabi wajahil karim Wasultanihil kodim minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli wa sallim ana Sayyidina Muhammad Allahumma khfirli dhulubi waftahli abu'wa barahmatik itu kalau yang lebih panjang lagi akan lebih baik lagi karena tentu dengan lebih panjang maka Allah akan mengetahui betapa seorang hamba yang mau membaca dan bersusah payah dengan mengorbankan waktu demi untuk mendapatkan riva Allah s.w.t maka anda silahkan pilih dari tiga itu ketika kita akan masuk ke masjid agar pintu rahmat Allah diguka ampunan diberikan kepada kita atas dosa kita dan juga semua hajat akan dikabulkan ketika Allah sudah memberikan ampunan ketika Allah sudah mengasihi kita maka apapun hajat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah s.w.t demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan kekerapan kami mohon maaf yang seterus-terusnya akhirul kalam bila hitaufiq walidayah wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh